Seorang food vlogger terkenal Indonesia nih guys Mau banyak, mau sedikit, harganya tetep Rp10.000, murah banget Kau bisa nambah, Mia, boleh nggak, Pak? Boleh juga Ini bener-bener banyak banget ya Bingung nggak habisin ya gue sih, asli Timer, timer, timer Sampai, gue takut gue menang Oke, 3, 2, 1 Oke Guys, akhir-akhir ini gue tuh suka banget berburu mie ayam porsi jumbo Dan kali ini gue lagi pengen juga makan mie ayam porsi jumbo Tapi gue bingung guys Soalnya tempatnya tuh kan biasanya mie ayam porsi jumbo ini nggak banyak ya dan jarang banget Nah daripada bingung, jadi gue putuskan gue manggil seorang food vlogger terkenal Indonesia nih guys Namanya Teguh dari channel Kubiler Sini bro Halo bro, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat bro? Alhamdulillah Nah, ini gue panggil langsung masternya mie ayam porsi jumbo nih Gue sering banget nontonin konten lu bro Apalagi, gue sering banget nontonin lu nih Mumpung gue lagi ada di Bogor ya Dan kita udah janjian ya Nah, mumpung gue lagi di Bogor, gue pengen nanya ke lu Ada nggak sih mie ayam yang porsi jumbo di Bogor ini? Ada banget, ada banyak Banyak banget ya? Salah satunya disini nih Mana itu? Tempatnya tuh? Ini jalan Anggrek Dera Bogor, namanya mie ayam Mas Gopur Dari namanya ini ya Nama ya Nggak ada spesial sih GSTM lah, Mas Gopur Mas Gopur Itu apa speciality-nya apa deh? Specialnya? Iya Mau banyak, mau sedikit Harganya tetap 10 ribu Murah banget Serius? Serius? 10 ribu? 10 ribu Wow Wow Dia ngambil untungnya di mana gitu ya? Makanya, kayaknya jualan sambil sedekah nih kayaknya Nah iya itu, berkah Mantap ya Ya, langsung aja nih kita samperin tempatnya ya Langsung Langsung bro Oke, ini kita udah nyampe ya Di mie ayam bakso pakuan Mas Gopur Langsung aja nih bro Kita ke dalam ya bro Langsung Lu lapar gak bro? Laper banget nih pagi-pagi Jadi kita makan mie ayam Langsung lah ya Assalamualaikum Selamat pagi pak Ya Pesan mie ayam nih pak Iya Ini porsinya jumbo gak pak? Porsi jumbo mangka Biasa juga mangka Jadi bisa request gitu pak ya? Bisa Harganya satu porsinya berapa pak? 10 ribu 10 ribu Bener 10 ribu? 10 ribu, tak ada karena juga ada Bener kata lu bro Bapaknya jualan sambil beramal bro Bener Coba pesan deh pak Dua porsi yang jumbo deh pak Oke Iya, satu yang Gue yang biasa aja dah Yang biasa dah Berarti Berarti tiga kali gitu pak Apa yang gue ikutin lu aja ya? Porsi jumbo juga nih? Jumbo lah Jumbo deh pak Porsi jumbo nya yang bener-bener mantul pak Boleh pak? Iya Lu mau yang Mie ayam Biasa atau yang campur Yang komplit bro? Komplit boleh? Boleh komplit ya Saya yang biasa satu sama yang komplit satu pak Oke Request porsinya jumbo ya pak ya Ini mie nya bikin sendiri pak? Bikin sendiri Oh Banyak banget ya Jadi itu ya Salah satu Kenapa dia bisa murah ya pak ya? Karena dia bikin sendiri Sendiri Pak ini jualan dari tahun berapa pak? Jualan dari tahun 87 87 87 Berarti udah sekitar 20 tahunan ya pak ya? 30 30 tahun Ini dari aroma sih wangi banget sih pak Berarti dari dulu udah disini ya pak ya? Udah dari dulu 58 Jari sini aja Dulu di sebelah sini aja Ini bukanya dari jam 9 Sampai jam berapa pak? Sampai habis aja Sampai habis aja gitu ya? Habisnya biasa jam berapa? Ya pokoknya terakhirnya Jam 6 aja Kalau udah habis Kalau udah habis ya Itu tuh Jadi ini sebenernya harga 10.000 itu Bisa request mie nya ya Apanya boleh porsi jumbo Atau porsi biasa gitu Kalau bisa nambah mie nya boleh gak pak? Boleh Boleh juga Oh iya ya Jangan kenakan kalian Temen-temen bisa nambah terus Harganya masa gak naik gitu ya Oke guys kita tunggu aja ya Sampai jumpa Oke guys ini dia pesanan kita ya Udah datang ya bro ya Oke Waduh ini bener-bener banyak banget ya Bingung gak abisinnya gue sih asli Tapi sih lu tadi Bisaan yang banyak sih Harus abis ya Ya gue tertantang Tadi gue pengen naik sedikit Tapi karena lu jumbo Gue juga jumbo dah Gue deket gue buahnya lapar gitu ya Iya Buat-buat Ini dari aroma sih wangi banget ya Wangi ya Aroma dari keliatan looknya itu Good Ayamnya cukup banyak Dan minyak keliatan kenyal banget ya Waduh Terus ini kita mesen yang satu yang biasa Dua yang komplit Komplit Nah komplit itu Dia ada bakso Sama apalagi itu bro Sama pangsit Pangsit ya Pangsit terbosanya dapet dua Kalau gak salah Ya pangsit yang kecil dapet dua Satu yang Eh pangsit apa Bakso Dapet dua Yang kecil sama satu yang Ini uratnya ini ya Uratnya yang gedenya ya Waduh Ini langsung aja kita mulai makan ya bro ya Langsung Lu udah serapan belum Belum Berarti abis lah ini ya Mudah-mudahan ya Oke Seperti biasa guys Sebelum makan kita baca doa dulu Baca doa dimulai Amin Amin Sip Kita mulai Gimana nih gue bingung nih Kita ambil Gue pake ini deh Ini kita challenge gak nih Challenge gak nih Challenge gak nih Oh Ngajak challenge ya guys Salah Oke oke Nah jadi Karena gue Lagi diet ya Jadi kita challenge-nya Gak usah banyak-banyakan Kita cepet-cepetan kali ya Seru gak sih Boleh Boleh ya Jadi kita challenge nih guys Siap Laki itu gak boleh takut ya Oke Laki itu yang dipegang apanya Omongannya Omongannya Nelain kalian Ini guys yuk Tapi ini agak panas ya Agak dingin dikit ya Berarti gue Ngabisin satu Lo dua ya Satu-satu dulu kali ya Bira satu kita review Oke Siapa tau kalau lo menang Ya lo makan ini gak apa-apa Enggak Satu lo abis duluan Terus lo menang Oke oke Ini Lo makan santai apa Cepet-cepetan nih Cepet-cepetan Kan lo tolong mbak Coba ya Ini kayaknya Harus diracik gak sih Cobain dulu sih Santai dulu kali ya Santai Abis santai baru cepet-cepetan nih Boleh boleh Kita cobain dulu nih Boleh boleh Kita ikutin Food vlogger Enggak serius bro Gue suka nontonin konten lu bro Aduh masya Allah Makasih banyak nih Gue juga Banyak apa Kayak ilmu-ilmu yang gue dapet juga Soalnya kan gue awalnya kan mukbang ya Bukan reviewer ya Nah jadi gue udah nonton beberapa konten-konten food reviewer Salah satunya lu Dan gue juga Banyak dapet pelajaran dari kalian-kalian Alhamdulillah Yang keren-keren Coba ya Saya ini Ngaduknya susah ya Makanya bingung gue Buat nih guys Buset lah Buat Tuh Bukan tuh Selama lima menit Gue bendel ya Coba ya Ini gigitan pertama buat kalian Kasih ke penonton nih guys Oke Mantap Bismillah 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 Ini lebut banget ya Dan tipikal yang kecil Ada lengket-lengket Sedikit di bagian mulut ya Yang tipis Enggak yang gede-gede gitu kan Enak di kunyanya nih Dan ayamnya juga Lumayan ya Lumayan banyak Sampaikan bro Di suara bro Ayamnya gurih ya Gurih Manisnya tipis Ya bener Soalnya banyak juga ya Beberapa mie ayam Yang punya Mie Apa? Ayamnya itu agak sedikit manis ya Sedikit manis ini enggak Dia gurih Manisnya sedikit Mie-nya kenyal banget ya Gokil sih mie-nya Karena dia buat sendiri Bayangin aja sehari itu katanya 40 kilo Gila sih 40 kilo Itu pake Thermos S itu ya Iya kan? Iya Dan gue salutin adalah Harga itu 10 ribu bro 10 ribu Sedikit 10 ribu Banyak segini 10 ribu Sumpah ini bener Jualan yang tidak mencari untung banyak ya Sekarang gue pengen pake sambal deh bro Boleh boleh Sambalnya dia pake sambal hijau gitu Oh sambal hijau Nah ini mengingatkan gue bro Kalau di Padang Rata-rata mie ayam itu sambalnya hijau semua Oh iya Iya Kayak gini nih Dia sambalnya hijau guys Wow Wih Lu mau pake sambal? Gue kayaknya yang dikit aja dah Gue mau pake ini juga Nah dikit aja aman Nah banyak food vlogger yang gak mau pake ini bro Kenapa? Sambal ini bro Gak tau gue kenapa Padahal enak ya Padahal enak Terus ada juga yang komen Lu bukan food vlogger sejati bang Masih pake sawas seginian Tidak lah Di ayam kan emang enak tuh sawas seginian sih Iya Selera sih ya Iya selera sih Udah siap nih Oke kita challenge nih Challenge nih ya Oke Timer, timer, timer Aduh pake timer lagi Dekan gue Barth Sambal Gue takut gue menang Oke Kalau misalkan Mungkin Kalau misalkan bro teguh kubilar ini menang Kita kasih aja ya Oh serius Kaliannya spesial serius gue Iya Gue gak main-main ini bener Oh serius ah Iya Jadi enak gue nih Biar terpacu bro Motivasinya bro Tapi gak mungkin kayaknya Takdir gak ada yang tau kan Oh iya 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 Siapa tau sesaat Tuhan memberikan Kemampuan Buat kali ini aja gitu Gue kasih purlo Oke boleh Oke Aymar Oke Itu ngundur dari tiga ya Dari tiga Oke Tiga Dua Satu Oke Wah panas banget ya Panas Aduh Gue gemeternya nih Gue baru 2 suap Baru udah 10 suap Oh udah Gak aci bar Ambit guys Gak aci Gak aci Lah ganes ini punya gawen mas ini Gue makan mie gue ya Serius Lewat mana ya Itulah ini ya Sedikit anugerah buat gue ya Gue punya lek-lekan gak gede bro Lek-lekannya loh Iya aku langsung ketelan Padahal masih panas loh Ya udah kalah deh gue udah Kita lanjut ya Karena gue masih lapar Jadi gue bisa menemani lu bro Oke Tapi ini mie-nya rekomen ya Rekomen banget Banget ya Dengan harga 10 ribu Ini worth it banget sih Ini kalau bisa diminta setengah matang gak sih Ini kayaknya setengah matang Lebih ada konyolnya Lebih mantap kali ya Bisa Soalnya kan ada juga yang suka Setengah matang gitu Apalah arti mie ayam tanpa sambal Sambal lagi lah Gak pake kecap ya Apa? Gak suka ya Gak cocok Kalau dikecapin kayaknya Iya Emang pake sambal ini nih Prokomendasi dari lu Emang gak pernah salah bro Iya alhamdulillah ya Luar biasa Guys Bismillah Bismillah Gue pernah makan ini Sekali Makan pagi Sampai sore Gue gak makan-makan lagi Masih kenyang Nah itu kemampuan gue Kemampuan yang gue pengen Dari gue kuliah bro Oh gitu Soalnya gue banyak temen-temen gue ya Abis makan sekali Udah abis Mereka gak makan-makan lagi Sayarannya tuh Kenyang Kalau gue udah makan pagi Banyak Jam 10 lapar Kok bisa? Makanya itu kan Bagi anak kosan Sangat merugikan kan Iya Makanya gue pengen banget Lihat temen-temen gue Eh kok temen-temen gue bisa ya Makan dikit Kenyang awet lagi Awet ya Uang jajan awet Nah Tapi untungnya mungkin Allah memberikan jalan yang lain ya Jadi kemampuan gue yang Susah kenyang ini Jadi pekerjaan sekarang Mantap Luar biasa Masya Allah Cuman karena gue suka olahraga juga Sebuah makanannya gue Nah itu Ini apa Lapernya itu Cepat Dan agak lama Soalnya kan Kalau olahraga butuh nutrisi lebih Bener-bener Nah gue jarang olahraga Masalahnya Aduh Harus olahraga bro Harus ya Harus banget Kita kan food vlogger Kerjanya udah makan Gue jarang-jarang Nager Hashtag 2022 food vlogger sehat Kita memajukan Amat food vlogger Dan menyehatkan Para food vlogger Harus gitu Food vlogger Indonesia Lagi nih guys Udah diracik tuh ya Sudah Ini suapan maut Waduh Suapan maut guys Waduh Gak putus-putus ya Gak putus Asli Wah Rasul Oh shet ya Gue biasanya nonton di youtube Langsung Sekarang ngeliat langsung Aduh Oke guys Kita lanjut Oke lanjut Bakso-baksoannya Gue cicil Baksonya lumayan kenyal Dan Ya cukup enak juga Baksonya Katanya sih Buatan sendiri juga Bener Buatan sendiri Semua Wah Gokil Pak Baksonya buat sendiri juga kan Wih mantap Lanjut enak Oh Iya bener Kecap-cape juga ya pak ya Gue sendiri Gak bisa lama Ternyata Oh kecap pas ini Yang buat campuran mie nya ya pak ya Makanya beda Beda Dan yang lain Ternyata maksudnya dapet satu Tadi gue bilang dua Satu Tapi tebal ya Tuh banget Dan Lebar lagi Abis guys Luar biasa ya Abis ini kan kita bakalan collab lagi nih bro Oke alhamdulillah Kita collab lagi di channel lu Oke siap Gue ada rekomendasi kita makan seafood gak Ada Tapi agak jauh sedikit Eh gak apa-apa Gak apa-apa Gue sengaja bawa mobil kecil Biar kita bisa menyempil Oke siap Oke Nah jadi abis ini guys Tonton collab gue bareng Kubiler Di channel Kubiler Siap Kita bakalan makan Makanan seafood Yang enak di Bogor Lu mau lanjutin abis ini bro Abis ini bro Gue nyicil sih Pelan-pelan ya Gue tutup aja videonya Oke siap Oke guys Buat kalian yang pengen nyobain ayam ini Langsung aja dateng Alamatnya ada di kolom deskripsi Harganya itu cuma Rp10.000 Yang kalian bisa request Mie nya sesuai yang kalian mau Betul Akan kalian pengen Pokoknya satu mangkok itu Sepenuh apapun Kalau misalkan kalian sanggup ya Dan harganya sih gokil Rp10.000 Bener-bener jualan Gak mikirin untung besar Betul Banyak jualan yang mikirin amal Semoga berkah ya Warung ini ya Amin Amin Gue harap kalian nonton video ini Jangan lupa subscribe channelnya aku Bilar See you next video guys Disini kita bakalan lanjut lagi ya Siap Oke Bye Salam Anakos